Intro Assalamualaikum Alhamdulillah Sahabat-sahabatku semua Kita bisa bertemu kembali Di ruang motivasi diri Berbagi kebaikan Semoga kita tetap iman Dan selalu hidup penuh kebahagiaan Dalam kondisi apapun Baik di saat kita berbahagia Atau mungkin pada saat ditimpa musibah Sahabat Dengan kesempatan ini Saya ingin berbagi tentang aklak Dimana aklak yang baik Yang dimiliki oleh seseorang Adalah harta yang paling mulia Dan sebenarnya Apa itu yang dinamakan aklak Aklak adalah tingkah laku seseorang Yang biasa dilakukan pada setiap hari Bisa diketahui dari sikap Atau perilaku seseorang Secara terminologi Aklak itu sendiri Tingkah laku seseorang yang didorong Oleh sesuatu keinginan Secara mendasar Untuk melakukan sesuatu perbuatan Ada dua hal kekuatan pada diri manusia Yaitu Yang pertama Al-Aklakul Mahmudah Atau Karimah Yaitu aklak yang mulia Atau terpuji Dan yang kedua Al-Aklakul Masmumah Aklak yang buruk Atau tercelah Dan kekuatan aklak mulia Atau aklak terpuji ini Secara batinia Atau hati nurani Cenderung untuk selalu ingin melakukan kebaikan Yaitu memihak pada hal kebaikan Memihak pada hal-hal nilai kebenaran Sesuatu hal yang baik Mendorong sesuatu Untuk berbuat baik Agar manusia itu Berada dalam kedamaian hidup Seperti contohnya Aklak terpuji Yang sering kita lihat Dalam kehidupan kita Suka membantu teman Dalam hal kebaikan Tidak mengecek teman lain Dan menyakiti Tidak saling membedakan Dengan orang lain Selalu menghormati Orang tua Dan orang lain Disiplin Rajin Jujur Dan mungkin selalu Mentaati Peraturan-peraturan yang ada Begitu juga Sebaliknya Ada kekuatan yang lain Yaitu Aklak buruk Atau tercelah Biasanya Biasanya selalu menuruti Tentang hawa nafsunya Yang tidak memperdulikan Hal-hal sesuatu yang baik Dan cenderung Berbuat tidak baik Dan selalu melanggar aturan Dan lain sebagainya Dua kekuatan-kekuatan ini Jika hawa nafsu Lebih menonjol Akan menyebabkan Konflik batin Dan akan menimbulkan Keresahan pada diri sendiri Dan orang lain Ini akan membahayakan Pada diri sendiri Contoh dari Aklak yang buruk Atau tercelah Meliputi rasa sombong Memiliki rasa iri hati Kepada orang lain Dengki Takabur Suka menganiaya Ghibah Dan lain sebagainya Tentu Sebagai orang muslim Sudah barang tentu Hal ini harus dihindari Oleh karena itu Jagalah Aklak dengan baik Kalau ingin Sehat jasmani Dan rohani Selalu memiliki Aklak yang baik Berpengaruh Terhadap hati kita Sesuatu yang baik Jika kita melakukan Hal-hal yang tidak baik Atau berdosa Terhadap orang diantara kita Yang diakibatkan Oleh perilaku kita Kadangkala Kita diperingatkan Oleh Allah SWT Dengan berbagai Ujian Misalnya Bisa melalui sakit Kesedihan Keresahan Dan lain sebagainya Tentu Hal ini harus Segera Mawas diri Introveksi Dosa-dosa Apa yang kita Pernah lakukan Dan segera Beristifar Dan memohon Ampun Seperti yang sudah Dijelaskan Dalam Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah Ayat 222 Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang Taubat Dan menyukai Orang-orang yang Mensucikan diri Dan pada Hakikatnya Manusia adalah Tempat bersalah Dan melakukan Kesalahan Harus Menyesalinya Sebab Jika tidak Akan menyulitkan Pada dirinya Untuk kembali Ke jalan yang Benar Dan juga Diperdalam Dalam Al-Quran Tentang Akhlak Dan Akhidah Pada Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah Ayat 83 Janganlah Kamu Menyembah Selain Allah Dan Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang tua Kerabat Anak-anak Yatim Dan Orang-orang Miskin Dan Bertutur Katalah Yang Baik Kepada Manusia Penyakit Batin Ini Bisa Dihilangkan Salah Satunya Untuk Mempertebal Iman Untuk Menjauhkan Nafsu Jahat Yang Telah Dilakukan Dan Solusi Yang Tepat Sahabatku Berikstifar Memohon Ampun Kepada Allah Atas Dosa-dosa Dan Kesalahan Kita Sahabatku Itulah Sedikit Ringkasan Tentang Memahami Tentang Akhlak Untuk Berbuat Baik Tentu Selalu Berfikir Positive Thinking Terhadap Orang Lain Agar Hati Kita Bertambah Bersih Dan Penuh Kedamaian Mudah-mudahan Dengan Sedikit Pesan Ini Bisa Menambah Pengetahuan Dan Membawa Manfaat Pada Diri Kita Semua Dan Semoga Hidup Kita Dengan Memiliki Akhlak Yang Baik Semakin Hidup Lebih Indah Dan Penuh Kebahagiaan Sub indo by